daripada saya di rumah bengong enggak ada kerjaan bikin video biar bapak ibu melihat botak saya hmm hehehe halo bapak ibu dan para endolers jumpa lagi dengan santosapi kali ini saya akan mengolah menu berbahan dasar daging dagingnya ini kemarin saya dapat dari acara kurban itu hehehe dan kalau orang-orang kan punya daging itu kemarin dibikin rendang dibikin sate terus dibikin apalagi steak mungkin kalau ada yang mau bikin steak terus di kecap mentok-mentoknya selalu begitu saya agak bosin kalau menunya gitu aja jadi daging punya saya ini akan saya masak menjadi pergedel tapi jangan khawatir pergedelnya ini saya enggak pakai kentang justru saya menambahkannya pakai kelapa bagaimana cara membuat pergedel daging versi santosapi ikuti video saya dari awal hingga akhir bantu subscribe bagi yang belum subscribe bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video saya game pun langsung di cap juz bapak ibu sebelum saya menyebutkan bahan dan bumbunya sebaiknya saya memberitahu bahwa bapak ibu sekarang harus menyiapkan blender blender yang untuk gilingan cabainya itu ya kecil-kecil karena nanti akan digunakan untuk menggiling daging jadi bahan utama kita kali ini adalah daging ini daging sapi ini harusnya daging sapi tapi saya enggak tahu nih jangan-jangan kutukar sama daging kambing kemudian ini saya pakai daun jeruk ini daun jeruknya sudah saya buang tulangnya kemudian ini bahan utama juga kelapa kelapa parut berikutnya saya memakai tepung kanji ini tepung kanjinya saya tadi memakai satu setengah sendok makan kemudian ini ada gula pasir sedikit aja gula pasirnya ini berikutnya saya akan menggunakan cabai ini ada bawang merah 4 siung dan bawang putih 1 siung tapi besar ini ada telur 1 putir dan ini bumbu runcaknya ini ada ketumbar ketumbar saya memakai 1 sendok teh kemudian ini bumbu jinten sama juga 1 sendok teh kunyit kunyitnya ini saya memakai setengah sendok teh dan ini terakhir merica-mericanya 1 per 4 sendok teh udah bahannya itu aja sekarang kita mulai sekarang akan saya masukkan dagingnya ke dalam menghancur ini sekalian daun jeruknya enggak masalah ini udah saya ngilingnya begini aja ini enggak sampai hancur betul enggak ini masih ada bentar kok gelap banget sih bapak ibu dan endolers ini dagingnya sudah dihancurkan dan ini memang tidak terlalu halus karena saya tidak mau bikin bakso jadi cukup begini aja hancurnya selanjutnya pan yang lain akan kita masukkan setelah dagingnya dihaluskan seperti ini pindahkan daging ke dalam baskom kemudian masukkan garam tadi garam dan penyidap tidak saya sebutkan iya karena kalau garam dan penyidap itu kan sudah pasti pakai jadi tidak perlu saya sebutkan lagi otomatis pakai ini tepung kanji saya masukkan dengan gulanya sekaligus bahan berikutnya kelapa ini bawang merah dan bawang putih dimasukkan bumbu-bumbuan yang tadi ya yang runcak-runcak tadi juga saya masukkan dan ini terakhir telur juga saya masukkan giling halus dulu ya jadi nanti baru diaduk-aduk ini saya akan mengaduk aduk-aduk saya prinsipnya sama kok dengan mengaduk di baskom seperti itu ya ini saya cuma biar tidak ribet dah sekarang ini kita sisikan dulu sebentar sekarang cabai merah yang tadi itu akan saya iris serong-serong begini dan ini tidak saya ikut haluskan sekarang cabainya saya masukkan ke dalam tinggal diaduk rata ini aromanya sudah wangi banget kayak kita beli daging giling di pasar-pasar yang kualitas super itu baunya sama persis harum-harum bawang bawang merah kayak gitu cuma ini lebih gurih karena ada bau kelapanya dan ini sudah rata sekarang setelah rata akan kita bentuk dikepel-kepel aja bentuknya gak usah yang aneh-aneh yang gampang-gampang aja ambil segini dikepel-kepel mau dibentuk yang kaya betul-betul kaya pergedel buntur-buntur begini ya gak masalah terserah gak ada aturan harus membentuk seperti apa pergedel ini bisa juga dibekukan dengan cara pergedelnya dikukus habis itu baru ditaruh di kulkas kalau gak mau ditaruh kulkas langsung aja di goreng begini terserah mau pilih yang mana bapak ibu endolar ini setelah saya kepel-kepel semua jadinya sekitar 10 biji dan ini akan saya langsung goreng sekali lagi saya informasikan bahwa informasikan kayak anak sekolah jadi kalau bapak ibu tidak mau menggorengnya sekarang bisa dikukus dulu setelah dikukus bisa taruh di freezer selanjutnya kapan saja mau menggoreng silahkan kalau punya saya ini akan saya goreng sekarang ini mulai di goreng apinya kecil aja ya gak usah besar-besar sekarang sebagian sudah bisa saya angkat cantik banget warnanya ini bapak ibu dan endolar ini hasil masakan kita hari ini perketil daging daging korban ini aromanya wangi tiada tarah enak banget gurih-gurih kayak gitu sih kalau dari aromanya kalau dari rasa saya belum mencoba silahkan bapak ibu dan para endolers kalau ingin mencoba membuat seperti ini mau digoreng langsung boleh mau disimpan di freezer juga boleh terserah tapi kalau disimpan di freezer harus dikukus dulu biar gak basi bapak ibu dan endolar sekarang saatnya ngicipi ini 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 perketil mengarang indah versi santo sapi dan ini bagian dalamnya begini wah cantik ini gak mirip sama sekali dengan bakso beda tuh dalamnya ini lebih mirip kayak apa sih ya mirip kayak perketil dan ini gurih banget ini aroma daun jeruknya kuat sama aroma jintennya gurih banget empuk dan saya tadi sengaja memilih daging yang banyak uratnya banyak seratnya karena kalau daging yang itu biasanya untuk dibikin sop itu juga susah dimakan keot-keot kayak gitu terus kalau dibikin daging sapi kecap pun gak akan kemakan itu ujung-ujungnya cuma dibuang-buang aja jadi diciptakan lah menu ini di haluskan kemudian kasih kelapa digoreng dan hasilnya endol markendol mampuk dan ini merupakan daging pertama yang saya makan dari jatah korban kemarin gurih tiada tara dan kalau bikin gini cepat banget ya gak repot-repotnya kalau tidak di videokan setengah jam udah jadi cuma karena ada acara bikin video ngeser kamera sana ngeser kamera ke sini satu jam baru siap dan setelah di edit jadinya gak sampai 10 menit nanti yang nonton cuman berapa orang gak apa-apa kan anak yang penting saya bahagia daripada saya di rumah bengong gak ada kerjaan bikin video biar bapak ibu melihat botak saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya demikian saja acara masak-memasak kita hari ini sampai jumpa di video berikutnya semoga menu kali ini bisa memberikan inspirasi karena kan ya bosen lah daging terus-terusan dibikin bakso dibikin kecap dibikin sop kayak gitu kan ini menu baru yang bisa dicoba nimpun santo sapi mohon pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan olahraga 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 jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah nimpun bye-bye bye